Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilquail Non walqolami wa mayesturun Ma'antabi ni'mati robbika bimajnun amma batu Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab di Qatul Imam Kali ini kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-11 dari kitab Matan Hikam Ibu Nahatwa Hilah Sagan Dari Mudah-mudahan kajian hari ini bisa kita memperoleh sehari dari kata mutiara yang ke-11 ini Dan mari kita simak dan kita kasih bersama Bismillahirrahmanirrahim Idhfan wujudaka fi ardil humuli Fama nabata mimma lam yudfan lam yatim manita juhu Idhfan Kuburlah Atau sembunyikanlah Atau tutuplah Wujudaka akan wujud atau eksistensimu Arti segala sesuatu yang menjadi kelebihan kelebihan saudara Fi ardil humuli dikubur atau disembunyikan di tanah yang tidak terkenal Atau di tanah yang sangat pandus Fama nabata Fama maka sesuatu nabata yang tumbuh Mima dari sesuatu mah Atau dari sesuatu barang lam yudfan yang tidak ditutup Lah yatim ma maka tidak akan pernah sempurna Apa nita juhu hasilnya Artinya apa? Artinya bahwa segala yang menjadikan sesuatu yang bisa menyebabkan kita berbangga diri Bisa membuat diri kita itu sombong Bisa membuat diri kita ta'ajub atau ujub Maka lebih baik itu disembunyikan Segala eksistensi-eksistensi yang muncul pada diri anda Mulai dari kehormatan Pangkat Jabatan Atau ilmu Ilmu yang melekat pada anda Dan insyaallah ketika anda bisa mengubur Bisa menyembunyikan Kalau diistilahkan seperti tanah itu diardil kumul Yaitu di tanah yang tidak terkenal Dimana anda dengan eksistensi yang melekat pada diri anda Bahwa tidak ada keinginan sedikit pun pada diri anda itu Ingin mendapatkan kehormatan Ingin mendapatkan apresiasi Ingin mendapatkan pujian Sekalipun sesuatu itu pada diri anda Maka itu ibaratnya seperti sesuatu yang ditanam Coba bayangkan Bagaimana Fama nabatah Maka sesuatu nabatah yang tumbuh Mimalam yutfan dari sesuatu yang tidak ditutupi tanah Menanam bijian Tapi tanaman atau bijian itu Itu tidak ditutupi Eh tidak ditutupi oleh tanah Pastilah yatiman Pasti hasilnya tidak akan pernah sempurna Daripada tumbuhan itu Ibaratnya Amal kita Itu seperti Yaitu Seperti kita menanam jagung Seperti menanam biji jagung Kalau biji jagung itu hanya diletakkan di atas tanah Kalau masalah tumbuhnya Bisa saja tumbuh Atau pasti akan tumbuh Biji jagung itu Sekalipun hanya diletakkan di atas tanah Tetapi Tumbuhan yang tumbuh Dari bijian yang hanya sekedar diletakkan di atas tanah itu Nanti ketika buah Saya yakin buahnya tidak akan pernah baik Dan saya yakin bahwa pohonnya juga tidak akan pernah kuat Akarnya tidak akan pernah menghujam ke bawah Kenapa? Karena bawa biji itu tidak ditanam ke dalam tanah Sama dengan amal ibadah kita Keistimewaan-keistimewaan yang kita miliki Kalau tidak cepat Kita tanam ke dalam Atau katakanlah bahwa Dengan eksistensi yang Melekat pada diri kita Atau kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Yang ada pada diri kita masing-masing Itu Kalau tidak Punya keinginan Ingin syuhro Ingin terkenal Kalau tidak Dengan kemampuan dan keistimewaan Tidak ingin viral Tidak ingin terkenal Tidak ingin mendapatkan kehormatan dan pujian dari orang Maka itu sama dengan menanam Sebuah tanaman Sebuah biji tanaman Dengan ditanam di bawah tanah Tapi kalau dengan eksistensi yang kita miliki Dengan ilmu Kita ingin mendapatkan penghormatan Dengan kekaromahan Kita juga dalam rangka Biar dihormati orang Dengan kekayaan yang kita miliki Biar semua orang tunduk Bertekuk lutut Di bawah kekuasaan kita Maka sesungguhnya hal-hal itu Ibaratnya Perbuatan atau eksistensi seperti itu Seperti orang Menanam jagung Menanam sebuah tanaman Tapi tanaman itu Tidak Ditutupi dengan tanah Tapi coba bayangkan Kalau tanaman itu Kalau biji-bijian seperti jagung itu Kemudian ditutupi dengan tanah Saya yakin nanti Bahwa Jagung yang tumbuh itu Pasti nanti Kuat sekali Akar-akarnya Akan menghujam ke dalam tanah Karena memang ditutupi Ketika sudah menjadi pohon Pohonnya akan kuat Karena ditopang dengan akar-akar yang kuat tadi Karena biji-bijiannya itu tadi ditutupi oleh tanah Dan saya yakin Ketika berbuah Bahwa Hasil tanaman Dengan cara ditutupi Melalui tanah itu Maka hasilnya jauh lebih Banyak Dan lebih bagus Dibandingkan Orang menanam Satu tanaman Tapi hanya dikatakan di atas tanah Seperti itulah Amal ibadah kita Maka itu Ad-Dafnu Istilah Ad-Dafnu Di dalam Kata Mutiara ini Itfan itu apa Makanya Wa'adabun Ad-Dafnu itu At-Tahutiyatu Menutupi Wasitru Dan mengaling-alingi Ya sama maknanya Dengan makna At-Tahutiyah menutup Walhumulu Nah ini yang dimaksudkan Bahwa Tanamlah Atau tutuplah Eksistensimu Kemampuanmu Kehebatanmu itu Yaitu dimana itu Di Fi'ardil Humul Di tanah yang tidak terkenal Humul itu Di dalam Kajian disini Adalah Suku Tulman Zilati'in Dan Nasi Memposisikan Di bawah Artinya Bahwa Apa namanya Jatuhnya Posisi Seseorang Di hadapan Banyak orang Artinya Dia tidak menonjolkan Diri Artinya Dia tidak Merasa yang Paling hebat Ketika Dia berkumpul Dengan banyak orang Tetap Dia menunjukkan Kesederhanaannya Bahkan Ditutup-tutupi Akan kelebihan-kelebihan Yang ia miliki Itu yang dimaksudkan Humul Bahwa Segala sesuatu Wujudmu Eksistensimu Yang berubah Maziah Keistimewaan Kelebihan-kelebihan Itu Kalau ingin kuat Maka Tanamlah Yaitu Di tempat Yang tidak terkenal Di tanah Yang tidak terkenal Maka itu Jangan sampai Kualitas Kemampuan Yang kita Yang kita Peroleh Yang merupakan Amanah Dari Allah Itu Jangan Sebagai tempat Untuk Mencari Fasilitas Ya Dengan Kemampuan-kemampuan Yang diberikan Oleh Allah Itu Jangan sampai Kita manfaatkan Untuk Merasa Dilebihkan Orang Untuk Nanti Mendapatkan Sanjungan Orang Jangan sampai Wanita Jursa Jarodi Dan Ada pun Yang namanya Hasil Daripada Pohon Itu Samrotuha Yang paling penting Adalah Buahnya Pohon Jadi ketika Menanam Satu Amal Ibadah Satu Kemampuan Ilmu Ilmu Kita itu Ibaratnya Pohon Bagaimana Ilmu itu Akan Berbuah Maka Ilmu itu Harus Dimanfaat Maka Maka Ilmu itu Dengan ilmu itu Tujuan kita Menyampaikan Ilmu itu Bukan Mencari Satu Apa Namanya Untuk Mencari Maziah Atau Ingin Mendapatkan Kehormatan Ingin Mendapatkan Apresiasi Dari Orang Itu Tetapi Semata-mata Bahwa Ketika Orang itu Diamana Ilmu Bahwa Dengan Ilmu Itu Dia Bisa Menyampaikan Dengan Harapan Bahwa Ilmu itu Bisa Diamalkan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Buah Daripada Apa Namanya Hasil Daripada Pohon Itu Adalah Buah Ustu'iroh Yang Ditukar Lafad Humul Huna Disini Lilhi Kami Untuk Makna Adalah Hikmah Hikmah Wal Mawahibi Dan Peparing Peparing Wal Ulumi Dan Ilmu Ilmu Jadi Kalimat Humul Jadi Istilahkan Dengan Ardil Humul Ini Artinya Bahwa Setiap Eksistensimu Disuruh Nutupi Disuruh Ngubur Eksistensimu Yaitu Di Tanah Yang Tidak Terkenal Itu Biar Apa Biar Mendapatkan Hikmah Hikmah Dari Apa Dari Ilmu Yang Kita Miliki Dari Kehormatan Yang Telah Kita Miliki Dari Kekayaan Yang Telah Kita Miliki Jadi Semua Potensi Yang Telah Diamanahkan Oleh Allah Kepada Kita Itu Tidak Menjadi Soan Bukan Sebagai Bahan Untuk Merasa Bahwa Diri Kita Itu Yang Terbaik Tapi Justru Kalau Bisa Hal Itu Tidak Menjadikan Kesombongan Kita Jadi Sama Sebagai Alat Sebagai Kalimat Yang Ditukarkan Untuk Hikmah Untuk Hikmah Hikmah Peparing Peparing Dan Ilmu Ilmu Allati Yajitaniha Allati Yang Yajitaniha Memetik Hak Akan Hikmah Dan Mawahib Dan Ulum Siapa Al-Abdu Hamba Itu Minal Ma'rifati Billahi Dari Ma'rifanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Orang Ketika Menyadari Bahwa Semua Itu Adalah Pemberian Allah Bukan Untuk Diriakkan Bukan Untuk Disombongkan Bukan Untuk Menjadi Kebanggaan Dirinya Merasa Terhormat Merasa Hebat Tapi Menyadari Bahwa Itu Adalah Mengerti Dia Bahwa Itu Semua Adalah Sumber Dari Allah Yang Alim Itu Bukanlah Kita Tapi Yang Alim Adalah Allah Kita Itu Hanya Dititipi Kita Hanya Ditutupi Oleh Sifat Alim Allah Yang Maha Kaya Itu Sesungguhnya Allah Manusia Itu Fakir Menyadari Hal Itu Bahwa Segala Potensi Bahwa Segala Eksistensi Itu Pada Hakikatnya Bukanlah Milik Maka Itu Perlu Disembunyikan Jangan Menjadi Kebahagia Kebanggaan Yang Membuat Anda Nanti Distorsi Anda Nanti Tidak Bisa Mengontrol Wadhalika Dan Ada Hal Itu Artinya Apa Hal Itu Agar Supaya Seorang Hamba Itu Bisa Memanen Bisa Memetik Dari Setiap Hikmah Hikmah Dari Kehidupan Dari Ilmu Yang Ia Peroleh Dari Kekayaan Yang Ia Berikan Oleh Allah Dari Segala Sesuatu Pokoknya Mahziah-Mahziah Yang Diberikan Oleh Allah Itu Biar Berhikmah Biar Mendapatkan Mawahib Dan Mendapatkan Ilmu Ma'rifah Dari Allah Maka Wadhalika Dan Hal Itu Caranya Diantaran Indah Mauti Nafsihi Ketika Mematikan Nafsunya Wahayati Ruhi Dan Menghidupkan Apa Namanya Hati Spiritualnya Ruhnya Di Hidupkan Kultus Saya Katakan Ustur Tutuplah Sembunyikan Nafsaka Akan Nafsumu Akan Dirimu Yang Selalu Muncul Karena Ketika Orang Dikasih Ilmu Itu Yang Muncul Kadang-kadang Yang Dominant Itu Adalah Nafsunya Nafsunya Apa Ingin Bagian Bagian Nafsu Itu Selalu Ingin Apa Fasilitas Nafsu Fasilitasnya Diantara Pengen Diputi Pengen Dialam Pengen Mendapatkan Prioritas Prioritas Itu Selalu Bagi Orang Yang Berilmu Juga Bagi Orang Yang Ahli Ibadah Begitu Juga Ketika Anda Didapati Pada Diri Anda Kok Pengen Prioritas Prioritas Itu Berarti Yang Menonjol Pada Diri Anda Adalah Nafs Nafsu Maka Maka Kustur Nafsaka Tutup Tutup Jangan Diberi Jalan Nafsaka Akan Nafsumu Wahai Muridu Wahai Murid Wad Fan Hadan Kemudian Kuburlah Tutuplah Hakan Nafsu Fi Ardil Humuli Yaitu Di Tanah Atau Di Bumi Yang Tidak Terkenal Karena Nafsu Itu Yang Paling Tidak Disukai Itu Adalah Ketidak Terkenalan Ketika Dia Tidak Viral Ketika Tidak Diperhatikan Orang Ketika Tidak Diapresiasi Orang Ketika Tidak Dihormati Orang Itu Paling Tidak Disukai Nafsu Untuk Itu Kita Harus Belajar Biar Yang Dominan Pada Diri Kita Itu Keaslian Daripada Eksistensi Kalau Itu Ilmu Ya Ilmu Akhirnya Menjadi Ilmu Yang Manfaat Ilmu Yang Semata Mata Sumbernya Berasal Dari Allah Tidak Kemudian Mengklaim Bahwa Ilmu Adalah Milik Kita Maka Perlu Didudukkan Perlu Ditempatkan Perlu Diusir Nafsu Itu Diusir Artinya Tidak Dimatikan Perlu Dikader Perlu Dibina Perlu Ditertipkan Perlu Ditatar Nafsu Itu Dimana Itu Carikan Tempat Tempat Yang Tidak Terkenal Itu Caranya Kata Tastak Nisa Sehingga Menjadi Tenang Bi Dengan Humul Dengan Tidak Terkenal Itu Sampai Nafsu Itu Sampai Senang Justru Nafsu Nanti Ketika Sudah Dilate Di Tempat Tidak Terkenal Itu Sampai Dia Tenang Di Situ Bi Dengan Sikap Atau Di Tanah Yang Humul Itu Dan Merasa Enak Ya Nafsuhu Akan Humul Sehingga Wayakunu Dan Ada Ya Indah Indah Di Sisi Nafsu Jadi Ketika Wayakunu Dan Ada Abah Humul Indah Di Sisi Nafsu Itu Ahla Lebih Manis Minal Asali Dibandingkan Mani Jadi Ketika Sudah Bisa Adaptasi Nafsu Ditempatkan Tempat Yang Tidak Enak Itu Dilatih Nafsu Sudah Itu Di Pelunco Nafsu Sudah Itu Maka Ketika Dia Berada Di Tempat Yang Kumul Yang Tidak Terkenal Itu Akan Bisa Merasakan Manis Lebih Daripada Manis Yang Madu Wayasiru Dan Akhirnya Jadilah Apa Aguhuru Penampilan Penampilan Apa Aguhuru Penampilan Indah Di Sisi Nafsu Itu Amaro Lebih Pahit Minal Handoli Dibandingkan Jamu Pahit Sehingga Nafsu Itu Ketika Dia Mendapatkan Tempat Posisi Viral Satu Misal Dia Tidak Suka Ketika Dipuji Orang Dia Akhirnya Tidak Suka Padahal Pada Dasarnya Nafsu Itu Ingin Selalu Bertempat Yang Enak Karena Nafsu Kita Sudah Ditempatkan Sudah Dilatih Di Tempat Yang Tidak Enak Ketika Ada Eksistensi Yang Diberikan Oleh Allah Ada Mahziah Keutamaan Yang Diberikan Oleh Allah Tentu Ini Biasanya Ujianya Orang Yang Alim Itu Akan Selalu Diuji Oleh Banyak Orang Akan Selalu Dicintai Oleh Banyak Orang Ketika Dia Karena Belajar Sudah Menempatkan Jangan Sampai Yang Dominan Pada Hatinya Itu Dalam Nafsu Ketika Ada Pujian Hatinya Pasti Tidak Suka Dengan Pujian Itu Bahkan Kalau Bisa Satu Saat Dia Tidak Tidak Tampil Lagi Karena Apa Kalau Ketika Tampil Ternyata Dia Masih Merasa Senang Dengan Pujian Pujian Itu Maka Yang Dominan Itu Bukan Yang Sejatinya Ilmu Tetapi Yang Dominan Hakikatnya Adalah Nafsu Maka Ketika Dilem Dipuji Diberi Fasilitas Nafsu Itu Lebih Pahit Amar Lebih Pahit Dibandingkan Daripada Jamu Pahit Faizah Davantaha Ini Faizah Maka Apabila Davantaha Kamu Menyembunyikan Kamu Menutupi Hakan Nafsu Fi Ardil Kumuli Kamu Tempatkan Kamu Sembunyikan Yaitu Di bumi Yang Tidak Terkenal Di bumi Yang Tidak Viral Di bumi Yang Tidak Disenangi Nafsu Dan Kemujian Menjadi Panjang Apa Uru Kuha Yaitu Akar Akarnya Nafsu Akar Akarnya Pohon Nafsu Fi Di Dalam Ardil Kumul Justru Ketika Kalau Nafsumu Itu Kamu Pendem Nafsumu Kamu Kubur Kamu Tutupi Ibaratnya Seperti Tanah Itu Tadi Seperti Tanah Kalau Kamu Tutupi Di Tempat Yang Tidak Terkenal Tadi Di Tanah Yang Kadas Maka Ketika Akar Akarnya Panjang Itu Maka Semakin Kuat Ketika Dikubur Dan Semakin Memanjang Maka Semakin Memanjang Maka Akan Semakin Menghujam Yang Namanya Akar Akar Nafsu Itu Kedalam Tanah Kalau Dibaratkan Humul Itu Adalah Tanah Tandus Jadi Akan Menjadi Panjang Apa Akar Akarnya Nafsufi Di Dalam Tanah Yang Humul Tadi Tanah Yang Tandus Tadi Tanah Yang Tidak Terkenal Maka Pada Saat Seperti Itu Tajanna Engkau Akan Bisa Memetik Engkau Akan Bisa Memanen Samrotahakan Buahnya Nafsu Jadi Buah Nafsu Itu Nafsu Itu Akan Berbuah Dengan Indah Dengan Baik Ketika Nafsu Kita Kita Pendem Ketika Nafsu Kita Kubur Ketika Nafsu Kita Tutup Tutupi Dimana Nutupnya Nutupnya Adalah Di Tempat Dimana Nafsu Itu Tidak Selalu Suka Di Tempat Tempat Yang Tidak Disukai Nafsu Itulah Tempat Yang Cocok Biar Nafsu Kita Menjadi Nafsu Yang Baik Maka Ketika Seperti Itu Kalau Diibaratkan Seperti Pohon Maka Akar Akarnya Nafsu Itu Akan Semakin Menghujam Kuat Di Dalam Tanah Itu Dan Pada Saat Itu Maka Engkau Akan Bisa Tajana Memetik Engkau Samrotahkan Buah Nafsu Wayatimu Dan Menjadi Sempurna Laka Bagimu Apa Nita Juhah Hasil Hasil Pohon Nafsu Jadi Buahnya Juga Bagus Istimewa Berkualitas Dan Berbuat Dengan Buah Yang Sangat Banyak Wawa Adabun Humul Humul Itu Tadi Menutupi Atau Mengubur Di Tempat Yang Tidak Menjadi Kesukaan Nafsu Itu Sirul Ikhlasi Menjadi Rahasia Kesejatian Hakikat Bimakom Yukhawasil Khawasi Dengan Makom Posisinya Yaitu Khawasul Khawas Orang Istimewanya Istimewa Artinya Apa Bahwa Yang Namanya Humul Humul Itu Ketidak Terkenalan Orang Punya Ilmu Tapi Ilmunya Bukan Karena Ingin Terkenal Ingin Pamor Ingin Disegani Orang Ingin Dihormati Orang Tidak Pengen Itu Tapi Semata Ilmu Itu Disebar Luaskan Karena Ingin Bermanfaat Karena Itu Adalah Bagian Daripada Rahmat Allah Kalau Orang Seperti Itu Berarti Tanda Orang Ikhlas Dan Cara Ikhlas Diantaranya Dengan Cara Seperti Itu Jangan Sampai Ditampakkan Akan Kehebatan Kita Maka Sebagai Bukti Bahwa Ikhlas Itu Hanya Akan Dimakomi Ditempati Oleh Orang Orang Yang Khusus Tidak Semua Orang Akan Diberikan Pangkat Ikhlas Itu Oleh 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 Dipilih Dipilih Orang Itu Punya Makong Ikhlas Wa Amma Izzalam Tat Fanha Wa Amma Dan Adapun Izzalam Tat Fanha Apabila Engkau Tidak Menutupi Hakan Nafsu Kalau Kamu Nafsunya Kamu Kamu Biarkan Tidak Kamu Tutupi Tidak Kamu Jauhkan Tidak Kamu Usir Kalau Ada Nafsu Seperti Itu Tidak Kamu Usir Tidak Kamu Tutupi Di tanah Yaitu Yang Tidak Viral Bahkan Kamu Biarkan Nafsu Di Atas Penampilan Keterkenalan Tajawala Maka Dia Semakin Tajawala Akan Menjadi Keliling Sudah Muter Akan Merembet Nular Sehingga Matat Matilah Apa Syajar Tuhan Pohonnya Nafsu Bahkan Kalau Diberatkan Pohon Bahwa Matat Akan Mati Apa Syajar Tuhan Pohonnya Nafsu Nafsu Yang Sudah Ditempatkan Di tempat Yang Kumul Itu Akhirnya Kembali Lagi Kepada Habitat Asal Apa Habitat Asal Adalah Nafsu Itu Pengen Mendapatkan Fasilitas Pengen Dipuji Pengen Diapresiasi Pengen Selalu Menjabatkan Apa Namanya Prioritas Prioritas Itu Selalu Selalu Seperti itu Itu Ketika Ketika Tidak Kamu Matikan Maka Buah Nafsu Itu Akan Menjadi Mati Pohonnya Nafsu Itu Mati Dan Bahkan Buahnya Nanti Akan Berbukuran Kamu Tidak Akan Pernah Bisa Yaitu Memanen Dari Amal Amal Kebaikan Karena Yang Menonjol Itu Adalah Nafsumu Faidha Janna Maka Ababilah Janna Memetik Siapa Al-arifuna Orang-orang Yang Ahli Ma'rifah Ma' Terhadap Sesuatu Warosu Yang Telah Mereka Tanam Hukakan Ma' Ditanam Min Jannati Ma'arifihim Yaitu Di Taman-taman Ma'rifahnya Mereka Minal Ulumi Dari Ilmu-ilmunya Jadi Ilmu Yang Telah Diaman Oleh Allah Itu Itu Telah Ditanam Yaitu Di Surga Ma'rifah Di Surga Pengakuan Perkenalannya Kepada Allah Mengakui Bahwa Ilmu Itu Bersumber Dari Allah Bukan Miliknya Mengakui Bahwa Ketayaan Yang Ia Miliki Hari Ini Itu Semuanya Adalah Rezki Yang Berasal Dari Allah Itu Diakui Ketika Ilmu Jabatan Pangkat Kehormatan Yang Mereka Tanam Itu Kalau Ditanam Di Tempat Yang Bener Tidak Dikuasai Oleh Nafsu Termasuk Orang Alim Ma'rifah Ini Wama Dan Sesuatu Davanuh Yang Telah Mereka Tutupi Hu'akan Ma Min Kunuzil Hikami Yaitu Dari Simpanan Simpanan Hikmah Atau Gudang Gudangnya Hikmah Dan Simpanan Simpanan Pemahaman Mereka Akan Memanen Itu Jadi Orang Alim Ma'rifah Dari Apa Yang Telah Mereka Tanam Dari Ilmu Dari Maziyah Keutamaan Keutamaan Yang Telah Diberikan Oleh Allah Itu Mereka Bisa Memetik Dari Hasil Apa Yang Mereka Tanam Itu Yang Terdiri Dari Apa Gudangnya Hikmah Ya Gudang Gudang Hikmah Itu Bisa Diambil Hikmah Hikmah Mereka Simpanan Simpanan Pemahaman Akhirnya Punya Ilmulah Dunia Bisa Mengetahui Segala Sesuatu Yang Tidak Diketahui Banyak Orang Akhirnya Yang Disebut Dengan Para Wali Itu Ya Karena Seperti Itu Ya Tidak Menampakkan Kualitas Dirinya Dia Justru Mengiltibaskan Diri Menyamarkan Diri Seperti Orang Biasa Tidak Pengen Dipuji Tidak Pengen Dapat Apresiasi Tidak Pengen Menjadikan Pengen Prioritas Sudah Tidak Itu Para Orang Orang Yang Sudah Marifah Sementara Bakoita Anta Bakoita Kamu Masih Tetap Anta Akan Engkau Fakiron Menjadi Orang Yang Fakir Sahilan Yang Selalu Meminta Atau Sebagai Seorang Pencuri Goyilan Yang Sesat Sementara Kita Karena Yang Dominan Itu Nafsu Atas Mazia Keistimewaan Keistimewaan Yang Diberikan Oleh Allah Justru Yang Nyetir Itu Adalah Nafsu Justru Yang Memanfaatkan Keistimewaan Atau Yang Disebut Dengan Eksistensi Yang Telah Diberikan Allah Kepada Kamu Itu Justru Yang Dominan Nafsu Karena Nafsu Yang Pengen Dengan Ilmu Pengen Dapat Fasilitas Pengen Dihormati Orang Pengen Dipusi Orang Dengan Seorang Diberikan Ahli Ibadah Pengen Pengen Ini Pengen Itu Pengen Fasilitas Ini Fasilitas Itu Nanti Berdoa Dimana Mana Nanti Dikasih Sangu Kemana Hanya Itu Tujuannya Maka Fakiron Sailan Anda Itu Masih Seperti Orang Yang Minta Minta Dengan Keistimewaan Dengan Maziam Dengan Eksistensimu Itu Kamu Gunakan Untuk Ngemis Sailan Itu Hanya Sebagai Seorang Pengemis Pengemis Itu Hanya Ditukar Semuanya Maka Itu Kalau Anda Punya Keistimewaan Kelebihan Ilmu Keistimewaan Ahli Ibadah Keistimewaan Apapun Maka Sebisa Mungkin Harus Kita Tutupi Dan Jangan Sampai Yang Menonjol Itu Adalah Nafsu Kita Yaitu Gusti Kita Isa Yaitu Nabi Isa Ketika Itu Berkata Lias Habi Kepada Pengikutnya Aina Tanbutul Habgah Aina Dimana Tanbutul Akan Tunggu Apa Al-Habgah Yang Namanya Bidia Polo Maka Para Pengikutnya Menjawab Fila Ardi Bahwa Yang Namanya Tumbuhan Itu Tidak Akan Bisa Tumbuh Kecuali Di Dalam Pola Maka Kemudian Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kadalika Seperti Itulah Katanya Nabi Isa Bahwa Yang Namanya Al-Hikmat Baik Yang Sudah Diabetes Yang Per-diabetes Ataupun Orang Yang Masih Merasa Sehat Sehat Saja Muncul Tidak Akan Pernah Lahir Tidak Pernah Tumbuh Ilmu Hikmah Itu Ilafi Kolbin Kecuali Akan Tumbuh Di Dalam Hati Kal Ardi Seperti Halnya Bahwa Bisyen Itu Akan Tumbuh Hanya Di Dalam Tanah Dari Tanah Maka Itu Kalau Kita Kembali Di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat Masih Pengen Tau Tips Berikutnya Bagaimana Caranya Kita Untuk Bisa Jadi Jangan Sampai Kepentingan Kepentingan Dari Masjid Untuk Tidak Bagaimana 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 Sampai Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Pertama Tengah Sebagai Hulama Hulama Tim Kembali Juga Berkata Kulama Javanna Kulama Kulama Javanna Kulama 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 Maka 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 Kulama Maka Kulama Tolong Bangunin Kulama semakin tidak terkenal semakin tidak lebih kelebihan dan keistimewahan Anda bahwa sesungguhnya Anda akan mendapatkan banyak hikmah yang akan diberikan oleh Allah SWT Anda akan diviralkan oleh Allah di dunia malakut di alam-alam woib Anda itu menjadi orang yang terkenal orang yang semua para malaikat itu takjub kepada Anda terkenal karena apa? Anda pada posisi punya eksistensi punya banyak ilmu, punya kehebatan Anda dikeramatkan orang, tapi Anda selalu menutupi akan kehebatan itu maka itu heran-heran semua makhluk di alam malakut sana maka itu kalau bisa ya seperti itu biar ibadah kita itu apapun yang telah diberikan oleh Allah biar kita bisa memanen dengan panen yang berkualitas panen yang banyak dan akan kita dapat dikelak di akhirat maka kalau bisa maziah keistimewaan yang merupakan eksistensimu itu kalau sebisa mungkin harus kita jangan menjadi kebanggaan kita ya bagaimana kita penuh dengan debu artinya hampir kayak berdebu sangin gimbalnya Zitomro ini yang mempunyai dua pakaian yang rusuh ada orang yang seperti itu berpenampil dari situ sehingga tanpu anhu membuat tidak seneng anhu kepada orang itu siapa yaitu pandangan mata manusia sehingga manusia itu tidak suka kepada dia itu banyak maka hati-hati jangan kita itu menyebelekan orang dari sisi tampilan kalau ada muncul seperti itu ternyata law aksama andaikan orang ini bersumpah Allah pada Allah la'abar rohu maka pasti Allah akan memenuhi kepada orang itu fiqh wasamihi atas sumpahnya jadi andaikan orang itu bersumpah terhadap sesuatu bahwa beliau ini pasti akan melakukan konsisten betul orang ini dan ketika berdoa kepada Allah bahwa doanya akan selalu didengarkan oleh Allah dan ketika meminta sesuatu bahwa sesuatu itu akan diistijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka itu Allah saja tidak membeda-bedakan tergantung kepada kolbianya bukan kepada tampilannya bukan kepada pakaian putihnya bukan kepada gamisnya bukan kepada jenggotnya bukan kepada apa namanya kegandengannya tidak tetapi bagaimana nafsu ini bisa diatur bagaimana tidak nonjol nafsunya tidak menguasai kepada ibadahnya nafsu itu wakana dan ada alaih salatu wassalamu janji nabi Muhammad s.a.w. itu jalisan duduk mal akroi bersama sahabat akro bin habis namanya kabiru bani tamim dimana beliau adalah seorang tokoh kabir pemimpin atau tokoh dari suku bani tamim famar romaka lewat alaihi atas rasulullah s.a.w. siapa rojulun seorang lelaki min fuqoro il muslimina dari kalangan orang-orang fakir dari orang-orang fakir dari kalangan orang-orang muslim wakola dan berkata siapa nabi s.a.w. lil akroi kepada akro bin habis coba habis jadi satu ketika pada saat nabi duduk bersama akro bin habis tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan orang muslim yang paling fakir dengan tampilan yang jimbal mungkin apa yang ditanyakan nabi kepada akro bin habis matakulu fihada matakulu apa takulu yang engkau bisa katakan fihada terhadap orang ini bagaimana pendapat kamu tentang orang itu tadi fakola makadawuh orang yang jembel tadi maka menjawab siapa akro bin habis hadha ini ya rasulullah ini min fukoro il muslimina ini termasuk yaitu orang fakir dari kalangan orang muslim hakikun benar ya rasulullah terbukti nyata nanti in khotoba jika orang ini yaitu apa khotoba itu melamar Allah yuza wajah maka tidak akan pernah dinikahkan kalau orang ini tampilan seperti ini kalau mau nikah tidak akan pernah akan terima orang tidak ada yang mau menjadi merotuannya dan jika minta izin orang ini Allah yuza wajah tidak akan pernah diizini umannya ingin nanti tempat ini mau izin istiwajah tidak mungkin diizini pasti tidak mungkin dan jika berkata orang gebel ini Allah yuza wajah tidak akan pernah didengar lahu bagi orang yang tampilan seperti ini summa maro kemudian lewat bima lewat melalui kedua nabi dan akrok siapa rojulun seorang lelaki dari kalangan orang-orang kaya maka kemudian bertanya juga lahu kepada akrok siapa nabi muhammad yang engkau bisa katakan tentang orang ini kalau ini bagaimana pendapatiamu orang yang kaya maka kemudian jawab siapa akrok bin habis kalau ini nyoto kalau ini terbukti nabi kalau dia orang ini melamar pasti pasti akan di nikahkan kalau orang ini minta izin pasti akan diizinkan lahu bagi orang yang kaya rewat dan jika berkata siapa orang kaya ini ayusma akan didengarkan lahu bagi orang kaya ini kalau ini beda ya rasul ini orang kaya tampilannya sudah pakai apa namanya pakai pakaian yang mewah pakai gamis pakai surban ya bawa tasbeh ganteng orangnya ini pasti belum melamar saja pasti akan ditawari untuk calon istrinya belum minta izin semua orang akan mempersilahkan akan membuka pintu-pintu rumahnya untuk mempersilahkan masuk belum berkata semua akan manggut-manggut orang terhadap dia karena tampilannya luar biasa pakolah kemudian nabi s.a.w melahu kepada si akrok ini orang fakir hei akrok ini orang fakir sampai jumpa Terima kasih.